Intro Kementerian Pertanian RI melakukan peninjauan di lokasi yang dikeluhkan para petani di desa Serangwetan dan sekitarnya. Hal itu lantaran beberapa waktu lalu, petani di desa tersebut mengeluhkan lahannya kering, meski tengah memasuki musim hujan. Koordinator Pengembangan Jaringan Irigasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Direktorat Irigasi Pertanian, Direktorat Sarana dan Prasarana Pertanian Kementan, Dia Susi Lokarti mengatakan, permasalahan sulitnya air bagi lahan pertanian di desa Serangwetan bermula dari sumber airnya, di mana awalnya sumber air tersebut bisa mengalir langsung ke lahan pertanian, namun saat ini tidak bisa. Dikarenakan adanya perubahan kebijakan dan perubahan SK, ditambah keunangan yang berbeda. Untuk itu, Kementan akan mencoba membantu mencarikan solusi. Salah satunya kebijakan di pintu air bisa ditinjau ulang, atau juga minta suplai air bisa ditambah, sehingga kebutuhan lahan pertanian bisa terpenuhi. Kita datang ke lokasi saat ini adalah berdasarkan laporan yang terjadi kekeringan di lokasi ini. Dan setelah kami ke lapangan, kami melihat bahwa permasalahan ini bermula dari sumber airnya, Pak. Sumber airnya di mana yang tadinya air itu bisa mengalir langsung ke lahan, tetapi saat ini karena ada kebijakan perubahan SK, sehingga yang tadinya air itu berasal dari Bendung Cinggesik ya, tiba-tiba diubah menjadi yang dari Ampit ya. Sementara melihat dari sumber air yang ada di desa Cikulakidul, kecamatan Walud, ada dua pintu air. Namun karena ada perubahan kebijakan, sehingga pintu air untuk wilayah desa Cangkuang, Serangwetan, Serangkulon, Gembongan Mekar, kecamatan Babakan ditutup, yang akhirnya petani di desa tersebut kesulitan mendapat suplai air bersih.